Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Holili Calon guru penggerak dari Kabupaten Pasurwa Pada video kali ini Saya akan merefleksikan pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro Masih ingat dengan beliau? Pada tahun 1922 Beliau mendirikan Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa Semboyan yang terkenal di masa itu adalah Pada video kali ini Kita akan mengelepas tuntas Semboyan dari Ki Hajar Dewantoro Dan mudah-mudahan nantinya kita bisa menciptakan Ruang atau kegiatan pembelajaran Yang merdeka bagi siswa Yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro Semboyan yang pertama adalah Ingar Sosung Pulodo Yaitu memberikan contoh di depan Kita sebagai guru wajib memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita Wajib memberikan contoh yang baik Agar anak-anak kita akan meniru tingkah laku yang baik dari kita Yang kedua adalah Ingar Sosung Pulau Di tengah memberikan contoh yang baik dari kita Kita sebagai guru harus dekat dengan siswa Yang ini kita harus memahami siswa Apa yang mereka butuhkan Apa yang mereka hadapi Kesulitan seperti apa yang sedang mereka hadapi Kita mengajak mereka untuk berkomunikasi Setelah itu kita mencoba Menanyakan kepada mereka Bagaimana kira-kira solusi terbaik Yang akan diambil oleh siswa Ketika menghadapi tantangan yang berada di depannya Yang ketiga adalah Tutmuri Handayan Yaitu memberikan dorongan Dorongan semangat Untuk mengoptimalkan potensi masing-masing siswa Dorongan dapat berubah Kita menciptakan lingkungan sekolah Yang aman Yang nyaman Yang berdaya saing tinggi Gunanya untuk mengoptimalkan bakat dan penyakit Maka dari itu Melalui program guru penggera ini Marilah kita bekerjasama Berkolaborasi bersama Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia Bagaimana kita menciptakan situasi Lingkungan sekolah Yang aman Menyenangkan Berdeka bagi anak Sehingga output yang dihasilkan adalah Generasi muda yang berwarna Terima kasih telah menonton!